oke, halo, saran-saran, berjumpa di channel perkorodonya hei, apa kabar di kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini oke, disini nanti kita akan membahas seputar bocoran terakhir sebelum TOTS Live nanti atau besok jam 2 dini hari waduh 19 UTC itu jam 2 atau jam 1 cuy saya agak lupa ya, nanti teman-teman cek aja di google jam 19 UTC itu jam berapa kalau nggak jam 2 ya, jam 1 nah, kalau di tanggalannya di Viva Mobile di FC Mobile, sorry cuy di FC Mobile itu dia tertulisnya tanggal 26 tetapi di kita itu tanggal 27 entah jam 2 dini hari atau jam 1 dini hari yang pastinya itu 19 UTC nanti teman-teman cek saja di google pasti sudah ketemu nah ini cuy, tetapi sebelum live nanti ya atau besok ada bocoran yang sangat menarik dari bocoran exchange bocoran jalannya event, capture-capture dan lain sebagainya dan yang membocorkan ini ini sumber yang menurut saya sumber yang sangat-sangat akurat nah, nanti kita akan lihat sama-sama saja cuy kita lihat sama-sama oke, langsung saja disini kita menurut juga in-game FC Mobile saja cuy oke, jas oke bro, disini sudah masuk di in-game FC Mobile oke, seperti biasa sebelum kita membahas tentang bocoran terakhir sebelum live besok jam 2 atau jam 1 dini hari untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Kiano Store dan ini dia untuk price list terbarunya untuk kontaknya ada di bawahnya dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready langsung gaskan juga ke Kiano Store nanti link grup whatsappnya akan saya taruh di deskripsi video ini dan jangan lupa subscribe channel kedua saya LG Mobile Free2Play nah, disana saya akan berbagi seputar tips menarik rekomendasi gaca-gaca yang ikcin dan ikcin yang worth it untuk free2play oke langsung saja disini kita cek berita dulu apakah ada berita baru enggak ada cuy enggak ada ya ini cuma penjelasan mengenai daily login ya daily login yang baru yang kemarin cuy terus ini ada nah ini kalau disini kan tanggal 26 April pukul 19 UTC tapi kalau di kita itu tanggal 27 entah jam 1 atau jam 2 saya agak lupa sih cuy teman-teman cek saja ya convert UTC to WIB atau WIT atau WITA nah teman-teman terserah terserah mau di mana maksudnya mau di wilayah mana gitu cuy entah WITA entah WIT atau WIB teman-teman convert aja jam 19 UTC itu jam berapa jadi disesuaikan cuy disesuaikan yang pastinya ini pagi cuy antara jam 1 atau jam 2 atau bahkan jam 3 untuk yang di luar WIB cuy nanti teman-teman cek saja cuy oke langsung saja kita menuju ke X saja biar lebih jelas seputar bocoran ini ini sih sangat-sangat menarik sih cuy sangat-sangat menarik dan gak sabar ya gak sabar tetapi nanti pagi anti pagi atau besok pagi itu bocorannya sudah resmi sudah resmi dari exchange dan lain sebagainya sudah dipaparkan user interface dan lain sebagainya sudah dipaparkan oke langsung aja disini kita menuju ke X atau Twitter saja cuy oke just oke bro disini kita sudah masuk di Twitter bro saburit nah untuk teman-teman yang belum follow bro saburit langsung gaskan follow cuy lihat dia itu sering banget berbagi informasi-informasi seputar bocoran yang ada di FC Mobile dan itu sering sekali sangat-sangat akurat cuy waduh ini dia sudah di follow orang-orang yang terkenal ini juga waduh harus teman-teman follow sih ya oke cuy ini ya cuy ada bocoran pertama di Maria East TOTS exchange waduh ada di Maria di TOTS cuy exchange kalau OVRnya masih belum ada bocorannya tapi kalau prediksi saya tapi kalau prediksi saya sih OVR 95 sebenarnya di saya OVR 95 terus ada di bawahnya ini cuy ada Bundesliga tanggal 9 Mei waduh jadi 9 Mei itu akan keluar Bundesliga ya terus untuk Ligue 1 atau Ligue 1 itu 16 Mei terus untuk seri A itu 30 Mei jadi ini selangnya itu sekitar 2 minggu ya cuy kalau Bundesliga ke Ligue 1 itu 1 minggu tapi kok seri A Ligue 1 ke seri A selangnya 14 sehari cuy entar ada bingung sini ya entar apakah ada oh Liga 20 oh Liganya ini cuy kepleset ya ini ya Liganya kepleset jadi habis Ligue 1 itu ada Liga cuy nah tanggal 23 Mei terus habis itu seri A 30 Mei jadi besok tanggal 29 itu kemungkinan Liga Inggris cuy kemungkinan Liga Inggris untuk tanggal 29 soalnya disini nggak ada ya Liga Inggris ya terus yang di bawahnya ini ada 95 OVR ini apa ya ini ya ini masih ini si Pradidrista juga bertanya Demaria oh apa ya kan cuy kemungkinan besar sih ini kayaknya Demaria ya tanggal 30 Mei OVR 95 ada yang berprediksi seperti itu juga tapi ya kayaknya kemungkinan iya sih cuy what is OVR 95 95 OVR nah itu cuy pada bertanya-tanya ya pada bertanya-tanya oke dibawahnya ini ada informasi apa ini cuy did we ever get a free 90 UCL RTF player gift and or football is for everyone game apa ya ini ya cuy apakah akan ada gratisan cuy gratisan RTTS terus ini ada kemungkinan kamu akan mendapatkan basta derasismo kit waduh ada kit baru dari Senin hari Senin kita akan mendapatkan kit yang namanya basta derasismo hari Senin ya hari Senin cuy waduh apa ya ini dapat kit baru cuy lumayan ya terus di bagian sini cuy ini ada capture 1 mine daily burn up 7 milestone oke ini untuk capture 1 atau stack pertamanya ini dari Bruce Apurit ini ada bocoran itu ada main event atau main yang menu utamanya cuy terus ada daily burn up terus ada 7 milestone oke jadi ini biasanya di capture 1 ini itu kita disuruh untuk memainkan skill game selaga atau match nah itu nanti kita belum tahu cuy biasanya menu utamanya ini isinya seperti itu ya terus di capture kedua disini ada icon shoutout nah di icon shoutout ini kayaknya currency yang kita kumpulkan di centurions yang namanya point apa cuy point memandu bakat nah itu ditukarkan di currency icon shoutout ini sepertinya seperti itu cuy sepertinya seperti itu kayaknya seperti itu jadi kumpulin sebanyak-banyaknya untuk itu cuy scott point atau point memandu bakat untuk di exchange currency icon shoutout ini sepertinya seperti itu cuy kayaknya seperti itu oke selanjutnya di capture 3 disini ada arena nah weekly games exchange dan T5 milestone wow arenanya di capture 3 jadi di capture 1 itu gak ada match cuy kemungkinan matchnya itu di capture 3 oke ya ada weekly games exchange ini weekly game kayaknya ya itu cuy kayak model UCL itu ya kita mainin terus ngumpulin poin nanti kalau kita dapet tracking berapa dapet apa kayaknya seperti itu cuy kayaknya seperti itu capture 4 EPL nah English Premier League jadi otomatis capture 4 ini akan keluar setiap liganya cuy ini dia di minggu pertama kan yang keluar liga inggris langsung langsung liga yang menurut saya paling ditunggu lah sih liga yang paling ditunggu langsung dikeluarkan di minggu pertama yaitu English Premier League terus di cap terlapan O T O T S jadi itu ya menurut saya sangat-sangat menarik sih minggu-minggu pertama langsung kita disukui dengan kalau saya ini kalau yang lain gak tau kalau teman-teman nanti ada liga favorit yang lain kalau saya kan favoritnya tetap liga inggris jadi itu akan keluar di minggu pertama how long this event tag Mr. Saburit kemungkinan sih kayaknya kalau durasinya lebih dari satu bulan kayaknya ya 0 liga captor nah ini ada yang tanya 0 liga captor nah ini belum baca atasnya kayaknya dia nah itu ya itu bocoran seputar jalannya event walaupun ini sebatas text tapi kita sudah ada gambaran kita sudah ada gambaran gimana sih jalannya event TOTS besok ini sangat menarik kayaknya simple captornya itu inti captornya itu cuma sampai captor 8 tapi ini ada captor 5 mungkin ini bundesliga terus captor 6 itu nanti la liga terus mungkin seperti itu akan berlanjut dan paling akhirnya itu captor 8 yaitu UT TOTS kayaknya seperti itu dan ini captor 4 nya itu IPL terus captor 5 nya kayaknya bundesliga captor 6 nya itu kayaknya Liga Ang atau Liga 1 Perancis captor 7 nya itu La Liga terus iya 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 gitu kan kayaknya seperti itu kayaknya tapi saya belum tahu ini masih prediksi saya aja awang-awangan saya aja sebentar kita lihat untuk postingan yang sebelumnya nah ini yang ini lah bundesliga nah kan kemungkinan captor 5 kan bundesliga captor 6 Liga Ang captor 7 kan La Liga seri A captor berapa cuy berarti kayaknya bukan ya atau nanti keluarnya captor-captor Liga ini di bagian captor IPL tadi kayaknya gak mungkin kayaknya gak mungkin kalau keluar di captor IPL pasti ini ada captor di area lain mungkin cuy ini La Liga nya kan belum dimasukkan ini kayaknya kelupaannya ini belum sapuri tapi terus komen di bawahnya nge-twitch di bawahnya dia klarifikasi ya oke kayaknya mungkin itu aja seputar bocoran terakhir sebelum live TOTS besok jam 2 atau jam 1 dini hari oke yang mungkin itu aja jangan lupa pada video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe agar teman-teman tidak ketengan info seputar FG Mobile selanjutnya di channel Perkorodonya oke sekian dari saya salam Perkorodonya JAS selamat menikmati terima kasih